Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Sport Today bersama saya Faizal Aprialdi Dan kita beralih ke informasi berikutnya Lama tak bertanding di masa pandemi PB Jarum menggelar turnamen internal yang berhadiah total 120 juta rupiah Bertajuk Liga PB Jarum 2020 pertandingan bergulir di Gor PB Jarum Kudus Jawa Tengah Dan untuk mengikuti protokol kesehatan pertandingan digelar tanpa penonton Liga PB Jarum 2020 kembali bergulir di Gor PB Jarum Kudus Jawa Tengah Demi mengikuti protokol kesehatan pertandingan digelar tanpa penonton Para atlet binaan akan memperbutkan hadiah total 120 juta rupiah untuk 17 nomor yang dipertandingkan Berbeda dari perhelatan sebelumnya yang hanya mempertandingkan kategori perorangan Tahun ini kategori beregu turut dipertandingkan Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation Yopi Rosimin menyatakan Format beregu yang baru kali pertama digelar perlu dilakukan guna mengunci daya juang setiap atlet Karena kita menganggap bahwa atlet-atlet muda sejak usia dini itu perlu dibiasakan untuk bertanding secara bergu Karena dasar dari pengalaman para legenda Indonesia itu mengatakan antara turnamen bergu sama turnamen individu itu jauh berbeda Presionnya jauh berbeda kita mau mencoba agar sejak atlet usia dini usia masih muda juga mengalami hal itu Liga PB Jarum 2020 untuk nomor bergu keluar sebagai juara untuk kategori beregu putra yakni tim Krapya Sementara dari beregu putri diraih oleh tim Kalietno Masing-masing beregu mendapatkan apresiasi sebesar 6 juta rupiah Liga Jarum 2020 masih terus berlangsung mempertandingkan nomor single dan double Tim Liputan Sport Today Terima kasih telah menonton!